Terdakwa mantan Kepala Dinas Perpustakaan Makassar, Tenri Andi Palalo dalam dugaan korupsi pembangunan gedung perpustakaan kota Makassar tahun anggaran 2021 akhirnya di vonis bebas. Vonis bebas tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang diketuai oleh Roy Keharold in Kriawa. Tenri Andi Palalo yang mengenakan batik kebaya itu langsung sujuk syukur usai dibacakan vonis bebas oleh Majelis Hakim. Dia dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh Hakim sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Sementara kata Pertawa 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 kebayaan dari segala contoh hukum. Tema, menuntutkan ketawa dibebaskan terdekanan tersebut ya tersebut setelah dipasah di Provinsi di Biasakan. Tema, menunjukkan hak ketawa dalam kemampuan pegawasan itu akan terdekat. Sebelumnya, Teneri buka suara terkait dakwaan yang diterimanya terkait pembangunan gedung perpustakaan kota Makassar di Jalan Kerung-Kerung. Saat pembacaan pledoi di pengadilan negeri Makassar, Rabu 27 Desember 2023, Teneri yang tegar didampingi tim pengacaranya membacakan nota pembelaannya sendiri. Secara gamblang, Teneri menyatakan bahwa semua dakwaan yang ditujukan kepadanya sangat tidak mendasar dan tidak benar. Kepada jaksa penuntut umum, Teneri juga menyampaikan terima kasih. Meski ia menyebut bahwa jaksa penuntut umum sangat mengebu-gebu mengantarkan dugaan korupsi pembangunan gedung layanan perpustakaan kota Makassar yang pembiayaannya menggunakan dana alokasi khusus 2021. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.